Ya sobat mangers balik lagi di channel kripsif youtube kripsi talk ya Disini gue mau kasih tau kalian Apa aja nih yang ada di rig gue Jadi langsung gue kasih tau aja part-part yang ada di rig gue nanti Rig pertama gue dan rig pertama kedua gue Disini gue kasih tau dulu kalo rig yang pertama gue itu gue pake Nvidia chip Dan sedangkan yang kedua gue pake AMD chip Nah jadi setupnya sih agak berbeda Tapi sebenernya sebagian besar sama untuk buat kalian memulai oke lanjut lagi nih sobat-sobat mainers ya calon-calon mainers juga nih gue kasih tau aja gue harusnya disini ada 6 GPU ya tapi karena salah satu GPU Asus gue ada yang mati dari kipasnya ya maksudnya kipasnya tuh ada yang mati gitu jadi disini cuma ada 5 nah ini tapi gue langsung aja kasih tau kalau ini gue pake Asus 2060 reguler ya ini dia perputaran kipasnya sebelumnya gue pernah tulis artikel gue itu gue bikin 80% tapi ternyata sih kayaknya kipas di 60% aja jadi dia tetep balik lagi sih ke suhu ruangan, kalau misalnya suhu ruangannya panas ya dia bakal panas disini kalau kalian liat nih disini gue ada 4 Asus ya satu lagi gue benerin di garansi lagi gue claim garansi ya berhubung ini gue semua PGA baru jadi gue bisa claim itu di asuransi eh di garansi sorry nah ini kalau kalian liat gue ada 4 Asus dan 2 MSI ini ada 2 MSI nah ini kalau MSI ini gue belinya emang belakangan gue tunggu lihat 1 bulan mining ya waktu itu gue tunggu 1 bulan mining gimana gitu hasilnya dan ternyata 4 memuaskan banget karena 1 VGA itu sekitar 30,90 MHz per second sebenernya sih 30-31 ya tapi gue tadinya pokoknya tergantung software mining ya jadi pas di 31 gue pake software mining yang lain ya sekarang gue balik lagi karena dia ada update dan ya udah di 30,90 pun juga stabil nah ini kalau kalian liat ya ini VGA nya 5 harusnya 6 ya disitu ada 1 nah ini gue ada motherboard motherboard nah motherboard gue ini gue pake Asus Gaming ya Asus Gaming ROG Strix Z490F Gaming disini disitu ada chipset apa Intel ya CPU nya gue pake Intel Pentium ya Pentium Celeron 3 juga RAM cuma 1 aja 4GB terus disini gue ada 2 2 PSU 1 disini dan 1 1 disini dan 1 disitu jadi masing-masing PSU nampung kalau pas ini ada 6 masing-masing nampung 3 3 jadi 3 kanan 3 kiri PGA nah ini juga gue pasang kipas ya kipas di depan sini sering ngaruh banget karena dia anginnya langsung masuk ke sana jadi langsung keluar gitu nah disini paling part gede ya kalau kalian mau mulai yang tadi gue sebut kalian cukup PGA nya lalu disitu ada juga PSU PSU juga carinya yang gold ya yang gold biar karena dia jalan 24 jam nih kita mau dia awet jadi kalau misalnya kalian beli yang di bawahnya sebutlah yang bronze gitu yang ini kan ini gold nih kalau kalian lihat nih nah kalau misalnya belinya yang bronze itu dia sebenarnya kurang awet ya bronze mungkin lebih buat PC gaming PC-PC gaming ya atau mungkin kalau bisa PC gamingnya cukup bagus juga biasa belinya sih yang gold nah ini gue pake Intel CPU ya yang Pentium saya dalam 3 kenapa? karena gak gitu kepake gak gitu kepake jadi budgetin aja di CPU jadi kalian bisa beli Intel Pentium waktu itu Intel Pentium sempet mahal sih jadi waktu itu murahnya di i3 Intel 3 i3 gitu tapi waktu itu harganya turun lagi justru pas gue beli jadi gue pake Pentium kalau menurut laporan dari AFOS gue dia cuma butuh pake 4% jadi 100% semuanya dibebanin di VGA kecuali kalian mau mining via CPU ya itu lagi lain video bakal gue jelasin nah ini dia jadi ada 2 terus sebelumnya gue pake flash disk terus sekarang gue udah pake sekarang gue udah pake ini apa nih gue udah pake SSD nah ini dia si jalan gue tetep konekin ke monitor ya biarpun gak butuh monitor gue pake monitor biasa pake monitor biasa ya soalnya dia adalah nanti pasti masalah-masalah yang harus gue benerin jadi gue liat dia di layarnya tuh gimana sih apa sih masalahnya gitu nah kalo lo lo kalian semua lupa ada liat lagi nih gue juga ada ini apa nih risers risers tadi ada 6 ya berhubung satu lagi dibenderin jadi gue 5 5 aja buat hubungin antara kabel nih kabel antara slot PCIe ini ke VGA soalnya kan gak muat ya kalo VGA nya kita taruh di bawah sini kan gak muat nih mepet-mepet gak muat jadi ini dia pake penyambung ini kalo kalian liat nih dia nyala-nyala gitu nah ini oke agak blur nah itu dia nah itu gue pake versi 0.11 ya dia dia baru jadi dia pake 11 gitu gue pake versi 9 nah sebelumnya gue pake versi 9 tapi kayaknya kurang awet gak tau VGA nya gak tau juga karena OS nya jadi kayaknya kalo gue jelasin dulu sedikit disini HiveOS itu dia pake Linux tapi menurut gue sih kayaknya dia agak kurang stabil ya tapi dia reliable banget kalian bisa bisa kalian lagi keluar kota atau kalian lagi pergi dari rumah kalian tuh bisa langsung tetep tantau di HP nah ini dia ini rig gue yang AMD kalau yang ini sih dia lebih hemat listrik ya ngomong-ngomong soal listrik dulu yang ini ada sekitar pake 130 100 watt ke atas 100 watt sampai 120 sampai 130 watt 1 VGA nya ya jadi kalian totalin aja langsung nah ini kalau ini dia lebih hemat jauh nih listriknya ini gue pake AMD Radeon 6600 XT keluarannya si power color keluarannya power color tipe yang hellhound punya jadi power color sih ada keluarnya XT yang lain tapi ini gue yang hellhound ini kalau kalian liat ya ada lampunya kecil ya lampunya gak usah gue matiin karena lampu sih gak penting sebenernya nyala-nyala gitu apa sih paling cuma buat estetik doang ya teman-teman sobat-sobat ya ini sih sama hampir sama ya dia disini gue ada 6 satunya ini 1 VGA ini bisa menghasilkan sampai 32 sampai 33 kalau kata banyak youtuber youtuber-youtuber minor nih cuma gue jujur aja gue gue cuma nyampe 31,91 31,91 ya 31,91 MHz per second nah ini ini sih sama sih 2 PSU ya gue ambil yang 150 Watt itu nya juga gold ya sama tetep gold paling beda di MOBO ini MOBO nya agak lebih budget ini pake masih tetep ROG Strix Gaming cuma bedanya ini dia B450F Gaming B450F Gaming nah kalau motherboard itu dia mesti cocokin nih sama CPU nya nah ini kalau yang ini kan dia cocoknya sama Intel nah kalau yang ini cocoknya CPU nya itu sama AMD nah ini gue pake AMD Ryzen 3 ya sekelas lah sama Pentium jadi maksudnya CPU nya sih CPU biasa RAM juga sama ya RAM nya 4GB aduh kabelnya agak berantaka nih sobat-sobat nah ini gue pake dia yang otomatis nih jadi kalau kalau panas dia baru muter terus kalau misalnya dia adem-adem ya dia kadang muter kadang gak nih kayak gini nih jadi ini ini kalau misalnya kalian beli kipe yang sama jangan gak usah panik ya ini Cougar GEX850 yang 850W ya gak usah panik ini dia emang begini jadi gue waktu beli pun gue agak panik sih sampai akhirnya gue hubungin gue tanya nih kenapa oh ternyata memang dia harus hit panas tertentu sampai kipasnya tuh bener-bener muter terus jadi dia smart lah smart fan katanya nah ini gue belum berhasil pindahin ke HiveOS kenapa semuanya tuh pengen gue pindahin ke HiveOS satu karena gue agak remote ya kerjanya gak remote terus gitu jadi gue gak selalu di rumah gue pengen dia gue pantau cuma jujur aja gue orang-orang lain berhasil pindahin ke HiveOS gue sih belum gue belum berhasil nih selama pas selama gue punya dia nih punya rig ini dia yang 6600 XP dia juga sama nih kalau kalian lihat nih dia juga sama tuh gue kasih dia risersnya yang versi 11 nah versi 11 dan gue sangat merekomendasikan kalian pakai kabelan jangan pakai wifi karena pasti sering ketinggalan itu nya loh untuk memvalidasi block lalu ini jadi kalau gue gak pake HiveOS gue pake apa nih gue pake Windows gue pake Windows jadi gue pake Windows Windows juga sebenernya bisa di kontrol dari jauh pake TeamViewer nanti gue kasih linknya di bawah kalian bisa langsung coba lihat aja itu kayak semacam bikin kalian tuh bisa buka OS ini di tempat lain cuma kelemahannya pake Windows adalah biarpun gue udah sering matiin ya update nya biar dia tuh gak usah ngeupdate gak tau kenapa dia tuh kadang suka aktif aktif sendiri apa gimana gitu mungkin gue juga kurang kurang jago ya di bagian itu tapi gilir aja gue udah matiin udah banyak tadi sejauh ini sih Windows update nya udah gak pernah muncul lagi nah terus apalagi ya yang gak terlalu essential tapi oh ini dia nih gue tambahin power switch nah jadi kan kalo misalnya mainin kayak gini nih itu tuh kita gak ada PC gitu yang ada tombol on off jadi gue kasih power switch sebelum power switch gue tuh sering banget matiin langsung disini nih langsung disini nah sebenernya sih setelah gue banyak nonton banyak denger-denger podcast-podcast mainin kayak gitu kurang sehat ya buat ini buat alat maininnya karena lama-lama PSU nya ya kita ngomong bisa rusak karena sering di short listriknya gitu sering kita mati nyalain mati nyalain nah itu aja sih paling dan gue ini gue buka jendela ya gue buka jendela buat buang panas terus juga ini gue pake open brake ini sih beli lagi gue gak bikin ini gue beli lagi jadi jadi biar bisa kebuka kayak gini banyak orang sih pake apa namanya rak sepatu atau rak top taneman apa rak taneman ya cuma gue gak gitu kreatif ya kalau kayak gitu bawahnya juga berat jadi kepikiran nganggung deh gue beli ini dan juga ini dia kipas-kipas kecil dia langsung connect nih di bawahnya nih kalau kalian liat itu di bagi yang ini nih nah itu dia langsung connect ke belakang ini juga sama ini dia disini biar dia nyempol terus kipasnya listriknya gak gede kok kalau ini kecil banget ya kepakenya paling cuma berapa watt ya kecil deh kecil cuma berapa ya nanti deh gue reksi linknya juga di bawah ya biar kalian langsung liat aja nih udah kita lanjut ke agak penjelasan teknisnya ya jadi tadi kan gue udah kasih liat ya apa aja yang penting nih jadi kalau kalian mau mulai yang penting itu adalah PGA PSU motherboard risers juga CPU risers sih boleh taruh belakangan tapi maksudnya kalian beli belinya kayak dalam kondisi banyak ya itu kan ada risers yang jelek ada risers yang bagus jadi untuk untuk mulai ya mulai dulu 6 nanti kalian tuh harus punya cadangan tuh itu karena karena jujur aja ya risers itu paling cepet rusak dari semua part tuh risers itu part yang paling cepet rusak karena mungkin dia adalah penyambung ya antara motherboard dan juga PGA jadi dia sering gak connect lah atau mungkin dia gak nge-hashing jadi dia biarpun kipasnya nyala tapi di di layar tuh gak ini gak 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 ngeluarin hashrate gitu kan nah jadi itu harus kalian ganti lalu part lainnya yang mungkin kalian bisa perhatikan lagi itu kabel-kabelnya nah kabel-kabel kabel-kabel konektor antara antara VGA dengan motherboard jadi ada 6 pin ada juga yang kayak misalnya kalian pake VGA nya 3090 yang paling baru atau misalnya 3060 yang dia butuh 6 namanya 6 pin ya yang namanya 6 pin ini dia bisa jadi bisa ada yang butuh 2 nah itu jadi kalian kalau beli VGA ya kalian tau dulu dia butuh berapa nih colokan penyambung ke motherboard kalau ini gue gak butuh semuanya cuma butuh 6 pin ya 1 aku butuh 1-1 doang nah paling kuncinya yang bisa gue bilang yang bisa gue kasih tau adalah motherboard kalau misalnya kalian beli PSU itu kalau misalnya kalian baru 2 GPU atau misalnya mungkin 3 ya kalian boleh pake 1 aja 1 PSU gak usah pake 2 gini tapi kalau misalnya kalian udah mulai 6 6 gitu ya 6 lah menurut gue ya stabilnya itu 6 6 kalian pake 2 PSU dan menurut gue PSU itu gak perlu langsung kalian cari yang gede yang misalnya contoh ya ini kan gue beli 850 850 watt nah gue bisa aja sebenernya beli langsung ya 2000 watt ke atas tuh tapi kayak gitu ternyata justru lebih boros listriknya jadi listrik itu bukan selain dari dia nih maksudnya kestabilan listrik yang listrik yang dihantarkan oleh PSU menuju PGA nah jadi gue pake 2 nih 2 ini lebih stabil 850 850 gue sangat menyarankan sih kalau kalian bener-bener bikin 6 atau bikin 5 itu mendingan kalian pake 2 PSU jadi lebih awet untuk PGA nya lebih awet untuk RIG nya juga lebih tahan lama dan lebih panjang gue ada temen juga sih yang beli PGA nya second ya dan selama itu gak masalah ya oke gak apa-apa kalau gue gue lebih prefer gue sendiri lebih memilih untuk membeli yang baru karena kalau baru itu ada garansi dan garansinya itu bisa lu claim gampang banget nih NVIDIA ini gue lagi claim lumayan sih udah seminggu per hari ini gue update katanya lagi ada apa namanya Feneh Feneh itu lagi di peseneh yang baru gitu apalagi ya kalau gue bilang sih oh jangan lupa sumber listriknya itu jangan di kabel bertumpuk kalau bisa kalian beli yang roller kabel yang panjang tapi itu memang yang tebal karena dan kabel itu juga mesti bagus ya kabel itu gak boleh main-main karena kabel itu bisa melted dia di dalamnya nih ada tembaganya gitu itu kalau kan dia nyala 24 jam kalau dia terlalu panas dia bisa melted nah itu kalau misalnya teriknya gak sehat terus yang perlu kalian ingat lagi adalah suasananya suasana gitu jadi kayak lingkungan yang memadai nih buat terik itu apa ya kalau biasanya sih jangan panas jangan nih ruangan itu terlalu panas terlalu ngap nah kalau suhunya suhu VGA sendiri terlalu panas dia pun jadi gak awet menurut gue kalau lo bisa bikin suhu dia di bawah 65 derajat dalam keadaan tertutup gitu dia cuma butuh dia bisa di bawah 65 sebutlah maksimal di 60 gitu itu pasti lebih awet nanti gue kasih kalian linknya ya di bawah tuh ada artikel yang dia tuh mengatakan bahwa VGA yang berjalan lama 65 derajat ke atas dengan VGA yang bisa berjalan di bawah 65 derajat itu tuh tiket keawetannya tuh berbeda dan otomatis dan otomatis ya disini tuh yang di bawah 65 itu justru yang lebih tahan lama VGA nya nah tapi kalau bisa soal kipas rusak atau kayak gue ini kipas gue kan mati ya sebenernya dia itu sih masalahnya lebih ke satu mungkin ada short listrik di dalamnya terus kedua jalan 24 jam apa ya di 6 bulan 7 bulan ini gue dan dia gue bikin perputarannya di 80% gak masalah sebenernya terserah kipas tuh boleh sampai 100% kalau panas banget sampai 100% pun gak apa-apa tapi sebenernya itu bikin kipasnya jadi gak gitu awet ya solusinya sih kalian bisa cuma sekedar ganti sendiri ya kalau misalnya kalian nih punya VGA nya itu second kan udah gak usah klaim garansi atau misalnya misalnya ada garansi bisa langsung diklaim tapi kalau misalnya kalian dengan sekedar klaim garansi mau gak mau harus bongkar sendiri dan ganti kipasnya dan CPU sih CPU ya sekali lagi ya gue sih kalau menurut gue CPU gak gitu kepake jadi gak usah spend banyak di CPU kalian beli yang CPU yang oke aja yang murah aja nah kalau gue paling di luar ini semua di luar ini semua yang gue spend lagi itu ada kipas untuk niup keluar keluar jendela jadi karena gue udah ada kipasnya kecil-kecil ini menurut gue gak butuh ada kipas yang nyemprot lagi di depan sini gitu karena itu justru kayaknya cuma bikin perputaran tanasnya itu muter-muter disitu aja jadi disini-sini aja tapi karena dia udah ada udah ada kipas yang narik angin disini jadi menurut gue asal dia kipas itu bisa buang keluar keluar jendela nih kalau gue kan gue ada jendela disini jadi dia bisa buang keluar lalu paling ini ya pengontrol pengontrol suhu dan humidity disini gue di ruangan ini nih kipas kan gue matiin ya karena kalau bikin video kipas gue nyalain nih suara gue gak kedengeran sama sekali disini sih suhu gue 33,8 derajat kalau misalnya ruangan ini gue tutup gue pernah suhunya sampai di 40 derajat nih cuma di ruangan ini tapi begitu buka jendela langsung turun jauh ke 33 32 derajat nah tapi kalau hari ini berhubung hari ini panas banget dan ini adalah 33,8 derajat celcius dan suhu paling adem suhu disini itu ada 53 ya dengan kipas cuma 60% kipas setiap VGA cuma 60% kalau misalnya yang disampai 80% mungkin AMD Radeon gue ini suhunya di 49 atau 50 tapi oke 53 gak masalah kalau misalnya di Nvidia nih gue ada ini paling adem di 56,55 nah ini sih panas banget sih gue jujur aja jadi panas tapi yang penting adalah kesabilan dari mesin miningnya dan paling sih gitu aja ya sobat miners nanti di video selanjutnya mungkin gue bakal jelasin gue pake software apa nih buat mining ya sedikit penjelasan disini dulu yang ini gue pake HiveOS dan yang disini gue pake Windows bisa sama itu tetep connect gak ngaruh dan kenapa gue pake HiveOS itu karena dia gampang jadi kalau misalnya kalian mau liat nanti gue kasih linknya di bawah tuh atau kalian tuh bisa nonton tuh banyak banget video yang menjelaskan tuh HiveOS tuh sebenarnya untuk mining banget karena dia bisa kontrol dari jauh dan misalnya kalian mau ganti software-software mining juga di HiveOS tuh gampang tinggal berubah-berubah aja gitu tinggal atur aja kalian mau mining apa coin apa tuh gampang banget disitu ubahnya beda sama Windows kalau Windows itu kan kita harus install ya harus install tuh software-nya masuk ke situ tuh kita mau main apa jadi kalau misalnya kita ada perubahan lagi ya kita mesti install lagi gitu tapi sebenarnya gak masalah ya karena jujur aja kalau diantara Windows dan HiveOS ini Windows pun stabil banget banyak banget yang mau pake Windows mining tuh banyak banget dan stabil ya gue pun merasakan dia stabil jadi kenapa gue bisa bilang HiveOS tuh mungkin stabil mungkin gak ya karena jujur aja ini AMD mungkin gue juga sih yang kurang kurang jago ya ngutang-ngatiknya dan gue masih ngutang-ngatik sih sampai sekarang jadi plastik gue tuh isinya masih kayak cara gue itu mau mutang-ngatik dia HiveOS jadi HiveOS gue tuh pas buat AMD ini tuh dia gak gak nge-hashing gitu maksudnya gak menghasilkan kecepatan yang gue mau gitu dan seringkali error jadi gue langsung balikin lagi dia ke Windows tapi gue masih sering coba nih biar dia bisa di HiveOS nanti gue bakal update kalian kalau misalnya gue berhasil ya oke sobat crypto sobat-sobat miners dan calon miners itu dulu videonya jangan lupa kalian subscribe dan di like kalau kalian suka sampai ketemu lagi sobat miners dan di like